Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Di video kali ini kita kedatangan servisan printer MP287 Sebenarnya untuk video tutorial kali ini sebenarnya sudah beberapa kali dibuat ya Tetapi saya tetap akan membuat video seperti ini Supaya teman-teman selalu update dengan video-video yang terbaru ya Oke, di video kali ini kita kedatangan printer MP287 dengan masalah error Kata pemilik printernya error dan ada muncul tampilan di layar seperti itu Oke, kita akan coba hidupkan Kita lihat errornya seperti apa Oh ya, setelah kita nyalakan printernya ini langsung muncul error Error 08 nih Error 08 Ini printernya untuk layar printernya disini muncul kode error E08 Oke, untuk di komputer kita akan coba printer spec Kita lihat errornya seperti apa Kita coba printer spec ya Kita lihat errornya seperti apa yang sebenarnya Oke, nah disini teman-teman bisa lihat ya Errornya seperti ini The ink absorb is almost full Ini artinya printer ini harus kita reset program Ya, ini printer ini harus kita reset program Jadi kalau kondisinya seperti ini Ini printer secara otomatis tidak akan dapat kita pergunakan ya Tidak dapat kita gunakan sama sekali Baik scan ataupun print tidak dapat digunakan sama sekali Jadi kita harus reset printer ini Supaya nantinya bisa kita gunakan kembali Oke, untuk mereset printernya Kita matikan terlebih dahulu printernya Oke, untuk mereset printernya yang kita butuhkan adalah secari kertas Ini selembar kertas HVS Kita pasang langsung Oke Kemudian yang kita butuhkan keduanya Yang kedua yaitu Reseter Ya, aplikasi reseeter Disini saya sudah persiapkan Service tool V3400 Teman-teman bisa download kok Di Google tuh banyak itu Ya, di Google banyak Kalian bisa download sendiri Service tool V3400 Oke Ini kita ekstrak Oke, disini dia sudah kita ekstrak ya Oke, sekarang kita kembali ke printernya Ini printer sekarang kondisi mati Oke, sekarang kita akan hidupkan Kita posisikan printer ini ke mode safe mode Ke mode safe mode Dengan cara Tekan pertama stop reset Tekan tahan Kemudian tekan tombol power sekali Tekan tahan Oke Kemudian lepas tombol stop reset Kemudian tekan tombol stop reset Sebanyak lima kali Satu Dua Tiga Empat Lima Kemudian lepas kedua tombol Oke, kita tunggu sebentar Ini printer nanti akan masuk Ke mode safe mode ya Oke Sekarang printernya sudah berada di posisi safe mode Ini Ini kondisi power Sudah stop Tidak blinking lagi Oke Seperti ini Kemudian kita langsung masuk ke aplikasi reseter Kita buka Buka service tool V3400 Oke, akan tampilannya seperti ini Ya, tampilannya seperti ini Teman-teman bisa lihat Ini posisi printer masih posisi safe mode ya Seperti ini Oke Ini posisi printernya ready Siap untuk di reset Oke, sekarang kita kembali ke reseter Setelah tampilan seperti ini Pertama, kalian klik set pada region Set destination I function was visit Oke Kemudian clear encounter Set Posisi seperti ini Printer akan melakukan Cetak satu lembar Yaitu clear encounter Dengan nantinya akan muncul Sebuah kode Ataupun angka Itu pertandanya Printer sudah di reset Ya, seperti ini Di Kosong 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 Oke, saya berdekat Oke, saya berdekat Sudah ter-reset Sudah ter-reset Oke, sekarang kita kembali ke program Oke, di tampilan reseter Mudah muncul E-function as finished Kemudian klik OK Pada-pada ink absorber counter Klik set Kemudian OK Kemudian klik sekali E-from Baru klik OK Printer juga akan melakukan Pencetakan E-fromnya Kita lihat Hasil cetak E-fromnya seperti apa Disini bisa kita lihat Hasil cetaknya itu Sudah normal Atau tidak Ya Langsung kita bisa lihat juga Hasil cetak Catrick Masih bagus Atau tidak Nah, ini pertanda Hasil catrick Hasil cetaknya masih bagus Ini pertanda Catrick juga masih normal Ya, tidak ada masalah Dan ini pertanda Dan ini artinya Reset Sudah selesai Oke, setelah muncul seperti ini Klik OK Dan close Kemudian Printernya kita matikan Printernya kita matikan Oke, printer sudah mati ya Sekarang kita hidupkan kembali Apakah masih muncul error Seperti tadi Atau tidak Kalau sudah tidak muncul Berarti printer sudah normal Oke, teman-teman Kalian bisa lihat ya Printernya sudah standby Sudah normal Sudah tidak muncul lagi Error 08 Disini Oke, teman-teman Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe Dan jangan lupa like Share sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa ya Teman-teman Notifikasi loncengnya Agar selalu dapat Dapat notifikasi Atau pemberitahuan video-video Bermanfaat berikutnya di channel ini Oke, semoga bermanfaat